Tiba di gedung DPP Partai Nasdem sekitar pukul 18 lewat 25 menit, Anies pun disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto yang juga merupakan anggota tim kecil dari koalisi antara Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Hingga saat ini Anies masih berada di DPP Partai Nasdem, Anies pun tidak menyampaikan apapun soal agenda kedatangannya. Anies langsung masuk ke lift bersama Sugeng dan para pengurus Ketua DPP Partai Nasdem untuk bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.